Seluruh umat kristiani khususnya di kota Bandung sudah mulai melakukan ibadah misa natal di sejumlah gereja yang ada di kota Bandung sejak selasa sore hingga Rabu siang. Seperti yang terlihat pada perayaan natal gereja Kristen Oikomene GKO Jemaat Batesda yang juga secara khidmat melakukan perayaan natal di kawasan Paster, Kota Bandung. Memantum perayaan natal tahun ini diharapkan mampu membawa kedamaian khususnya bagi umat kristiani dan umumnya masyarakat Indonesia. Ya hari ini kita Jemaat GKO Batesda merayakan natal di Bandung Kristian Center. Kita mengundang majelis umat kristiani Indonesia, kota DPRD Provinsi Jabar dan juga perundangan lainnya. Dimana natal ini digembarai oleh pendeta Indah Osari Siadian dan Ketua Umum Sinode Bapak Pendeta Doktor JM Nengoran SDK MTH. Natal ini kami harapkan bahwa Yesus Kristus sebagai Jumat Umat Manusia dapat diberitakan dan kasih Kristus dapat dinikmati semua umat manusia. Dalam perayaan natal GKO Jemaat Batesda tersebut dihadiri oleh majelis umat Kristen Indonesia Jawa Barat serta anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Barat. Selain menyerukan kedamaian dalam momentum natal kali ini diharapkan dapat menghilangkan sikap intoleransi antar umat beragama khususnya di wilayah kota Bandung yang dikenal dengan kota ramah dan penuh dengan rasa toleransi. Selamat kita supaya semua umat itu satu mengasihi, satu dengan yang lain, mengasihi sesama seperti Yesus kan datang ke dunia ini karena kasih. Jadi kita semua juga terutama dari gereja yang sedang bertumbuh ke sekarang ini, gereja Batesda, harus mengasihi ke depan. Jadi kami juga sudah menunjukkan beberapa hal di dalam provokasi kepedulian kepada sesama itu harus. Selain dalam perayaan momentum natal, diharapkan suasana damai dan sikap toleransi antar umat beragama dapat terus berjalan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.